Ratusan rumah dilaporkan terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,3 di Kabupaten Garut yang terjadi pada Rabu, 1 Februari 2023. Terdapat dua kecamatan yang terdampak, yakni di Kecamatan Pasirwangi dan Kecamatan Samarang. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan, di dua kecamatan tersebut tercatat ada 402 rumah yang mengalami kerusakan, mayoritas kerusakan ringan. Di Kecamatan Pasirwangi ada 370 rumah rusak dan 31 rumah di Kecamatan Samarang, ujarnya saat meninjau lokasi gempa, Kamis, 2 Februari 2023. Ia menuturkan, di Kecamatan Samarang sendiri terdapat rumah yang mengalami rusak ringan dan berat, saat ini pihaknya tengah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di dua wilayah tersebut, Samarang itu paling sedikit kerusakan tapi kebanyakan rusak berat, sementara di Pasirwangi ratusan mayoritas rusak ringan, ungkapnya. Pemkap Garut bersama seluruh stakeholder menurutnya akan melakukan pemeriksaan hingga sore nanti, kemudian akan menentukan status bencana, ia mengimbau warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat untuk tidak berada di dalam rumah sementara waktu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Khawatir ada gempa susulan, bisa ngungsi dulu ke rumah saudara karena memang jumlahnya dihitung masih sedikit. Kalau banyak, kita bisa bikin posko pengungsian, ucapnya, camat Samarang neneng Martiana mengatakan, ada satu orang yang menjadi korban gempa bumi yang terjadi semalam, korban mengalami luka ringan di bagian kepala akibat tertimpa material rumah yang berjatuhan, korban bernama Iwan, sempat mendapat perawatan di puskesmas Samarang, sekarang sudah pulang ke rumahnya, luka ringan. Ujarnya saat dihubungi, menurut pantauan Tribun Jabar.ib, warga saat ini sedang membersihkan material rumah yang berjatuhan, dibantu anggota kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!